Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang cewek jawabnya paling kencang saya doakan besok dapet suami kiai Rambutnya gondro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semuanya calon pemimpin bangsa yang saya berumati Amin Saya yakin besok disini semuanya yang laki-laki insyaallah lebih hebat daripada Gus Miftah Amin Yang cewek insyaallah minimal kayak mama dede Insyaallah Kita hari ini gak boleh galau Betul Santri gak boleh galau Santai saja gak punya pacar gak apa-apa Betul ya Makanya kalau pacaran saya pesen hati-hati Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati Jangan kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa Kenapa? Karena kalau putus dari pacarmu cukup sakit hati Tidak sampai sakit Jiwa Saya banyak ditanya Apa Gus Miftah itu Pernah mengatakan kepada Deddy Korbuser untuk masuk ke dalam agama Islam Saya jawab tidak Sama sekali saya tidak pernah mengajak Mas Deddy untuk masuk Islam Tapi selama perkenalan saya dengan Mas Deddy Tiap hari saya diskusi tentang agama dan negara Mas Deddy itu kan cerdas Dia S3 Gelarnya PHD Pilosofi Doktor Mudah-mudahan adik-adik semuanya besok bisa sekolah S3 Sementara diskusi dengan Gus Miftah yang cuma S1 Itu pun ijazahnya tidak saya ambil Karena saya malu Kuliah 4 tahun setengah gelarnya S.A.G Sarjana agak gimana gitu Dan ini orang cerdas Kenapa saya katakan orang cerdas Dia itu the best magician in the world di Amerika dua kali Mas Deddy itu Sampai cerdasnya dia Mohon maaf Rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya Kok berani tumbuh Makanya dia apa-apa bisa kecuali satu Jadi bintang iklan sampo Karena tidak ada rambutnya Kalau Gus Miftah kemarin ditawari jadi bintang iklan kopi Tapi saya tolak Karena iklan kopi itu semuanya bohong Kopi kapal api Dibuka kopinya tidak ada kapalnya Kopi itu guluak Dibuka kopinya tidak ada luaknya Iklan itu yang jujur cuma satu Sarung gajah duduk Dibuka sarungnya ada belalainya Dibuka Dibuka Konten buasa Salah satu pertanyaan Mas Deddy Ketika saya diundang di acara dia Apa acaranya Mas Deddy? Kopi susu Nah yang kopi kan hitam susu putih Boleh lah Saya ditanya begini Apa pendapat Gus Miftah terhadap agama yang ada di Indonesia? Saya jawab Saya tidak setuju Saya tidak setuju ketika ada orang mengatakan semua agama itu benar titik Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya Betul? Artinya apa? Semua agama yang ada di Indonesia Berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun Ada-ada yang tahu? Berapa agama yang diakui di Indonesia? Enam Kenceng salah Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghujur Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik Saya khawatir Tiap hari kita pindah agama Senen Islam Selasa Kristen Rabu Katolik Jumat Buddha Sabtu Darmo gandul Minggu gandulnya Mbak Darmo Kan aneh Lah Semua agama ini berhak menjalankan agamanya dengan nyaman Karena apa? Inilah Indonesia Dan Pancasila menjamin itu Maka saya bilang Ada-adek pahami Indonesia itu rumah besar Nanti Gus Miftah ada kuis Setiap satu pertanyaan tak kasih 200 ribu Satu saja Uangnya bukan dari panitia Dari saya sendiri Demi cintaku kepada Santri Hanya Santri gak boleh galau Kamu diputus pacar malah bilang Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan Asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan Bye Aku tanpa murus Seperti ambulan Tanpa uwi-ui Ngapain Ingat Kita kasih tau Cantiknya wajahmu hanya membuat laki-laki menatap Tapi cantiknya akhlak akan membuat laki-laki menatap Bisa Kalau ini jelas ini Kelihatan Wajah para codot Indonesia itu rumah besar Ada enam kamar Ada kamar Islam Kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuju Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing Tidak akan pernah terjadi masalah Yang jadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain Betul? Makanya orang Islam kembali ke Mejid Orang Kristen silahkan kembali ke gereja Dan seterusnya Maka gak ada masalah Tetangga Gus Miftah itu dipondok orang Katolik Bahkan saya punya tetangga pendeta Selatan saya pendeta, utara saya kuburan Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya Masa batunisan saya hajar kan gak mungkin Tapi kemarin lucu Tetangga saya istrinya meninggal Hari kedua ke kuburan Bawa kipas angin Saya tanya ngapain lu bawa kipas angin Istri saya wasiat Saya boleh menikah lagi kalau kuburnya sudah kering Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering Eh kudarullah tiap hari hujan Basah Terus Kalau saya ditanya Gus Miftah nikah lagi gak? Nunggu takdir Kalau memang takdirnya ada Mana bisa saya melawan takdir Kalau tidak ada takdir Insyaallah saya menciptakan takdir saya sendiri Tetangga saya itu pendeta Saya orang Islam Saya bangun mejid Selesai saya resmikan Pendetanya datang Saya pasang beduk besar Pendetanya tanya Gus ngapain sih mejidnya gak dikasih piano Kayak di gereja saya Kau cuma dipasang beduk Saya jawab pendeta lucu Mejid kau dikasih piano Sandal saja hilang Saya bilang Ini wajah-wajah para penggosok ini Artinya apa? Komunikasi saya dengan orang beda agama itu santai Saya punya kolam Mancing Pendeta ikut nih Begitu nyampe kolam Pendetanya bilang Gus Saya ikut mancing Oke Sampai kolam dia bilang Kaki saya korengan, gak boleh kena air Terus gimana pendeta, tolong saya digendong Pendeta saya gendong Begitu saya gendong, pendetanya bilang Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji Mata nih Awas loh ya Akhirnya pendeta saya lempar ke air Pendetanya marah Kenapa saya dilempar ke air Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji Kan indah, ngapain kita bergembang soal itu Inilah Indonesia Betul Ngapain kita hari ini konflik atas nama beda agaman desa Saya dijemput pakai base piknik Begitu saya naik base saya bilang Bismillah, diprotes sama pendeta Salah kiai, kita tidak naik bismillah Tapi bis kota Ya Allah Di tengah jalan pendetanya bilang Halilu ya, halilu ya Gara-gara ada hujan petir Pendeta bilang halilu ya Saya bilang salah bro Itu bukan halilu ya Tapi halilintar Pertama pendetanya Sampai pantai parang britis Saya turun dari base Saya pakai sarung Kebetulan gak pakai celana dalam Anginya kenceng Sarung saya terbuka Pendetanya bilang apa? Saya jawab salah Pendeta ini bukan wow Tapi alif Konten diwasa Konten diwasa ya Konten diwasa Ya kan begini kan alif Inilah endahnya Endo Ayo Sekarang Ada santri Yang berani Menghafal Pancasila Di atas panggung Saya kasih 200 ribu Ini bukan santri Sontrot ini Sudah 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 Ketua Santri putri dulu Santri putri 200 ribu Kau mau Ayo naik panggung dulu Yang depan dulu Nanti yang belakang masih ada lagi Ayo cepetan Kita iringi Naik panggungnya dia Dengan lagu La ilaha illallah Malah kaya orang mati Nah cepetan Kalau sampai salah Hawas Saya nikahkan Dengan duda tua Saya minta micnya mas Micnya Itu deh Pegang mic deh Itu micnya Ini Kamu pasti di pondok Banyak makan ya Kamu sih gak gemuk Tapi satu badan perut Semua Gak gemuk Cuman perutmu Kayak pahala bulan Ramadan Apa itu Berlipat-lipat Udah sini Gak apa-apa Sini Sini Iya sini Gak apa-apa Ayo CJ kamu baper ya Namanya siapa Pakai mic Indah Kelas berapa Kelas 12 Ayo Pancasila yang kencang Semua yang hadir Menirukan Kalau sampai salah Kamu awas Pulang hamil Oh Enggak Ayo-ayu Budek Ayo Pancasila Yang tegak dong Siap Jukit Maju dikit Mana mundur Nanti Nanti saya nyanyikan lagu itu Mundur Alon-alon Versi santri Aku mundur Alon-alon Mergo sadar Aku Sopo Santri Sing Nakal Alon-alon Aku mundur Aku mundur Alon-alon Wiki apa Lomor Harian-harian Poli ya Kamu jangan Aksir saya ya Kita beda pemikiran Kamu mikir saya Saya mikir Via Valen Ayo Ayo Pancasila Ayo 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 Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawatan Perwakilan Kerakyatan Yang Dipimpin Perwakilan Lima Tadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tempuk tangan Eh Asistenku Tadi Mana Oh Pulang Dompetnya Hilang Eh Tadi Asistenku Mana Asistenku Mana Asisten-asisten Yang Bumat Dompet Oih Asisten Enggak pulang Enggak mungkin Kamu Tunggu Dulu Ya Tunggu Dulu Ya Beb Bebek Eh Coba Ditar Sistenku Tadi Mana Jangan Mengambil Uang Panitia Cukup Uang Saya Lanjutkan Dulu Nanti Kasih Uang 200 ribu Santai Saja Ciri Santai Malah Orang Ajar Kayak Banji Orang Ajar Gus Mifta itu Di Jogja Punya Pengajian Banji 400 Orang Saya Bila Segeralah Sholat Di Belakang Imam Sebelum Kamu Diselatkan Di Depan Imam Banjinya tanya Kalo Di Belakang Imam Namanya Apa Makmum Depan Imam Almarhum Eh dia tanya Kalo Lagi-Lagi mati Almarhum perempuan mati almarhumah banji mati aluminium ayo bro selamat jalan-jalan yang mudah-mudahan kakinya besar amin lanjut nanti masih ada kuis lagi masih banyak uangnya salda saja bagi-bagi semoga semuanya jadi orang kaya amin dan kita lihat kalau hari ini kita melihat Indonesia ada nama agama yang diakui oleh undang-undang berat menjalankan agamanya masing-masing kamar itu ada ranjangnya contoh kamarnya orang Islam di dalamnya ada NO ada Muhammadiyah ada Al-Wasliyah ada LDII macam-macam kalau setiap orang Islam kembali keranjangnya masing-masing pasti tidak akan terjadi masalah yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidur di tempat tidur orang lain bahkan ngiler di bantalnya orang lain NO Muhammadiyah beda soal kunut maafi muskilah gak ada masalah yang pakai kunut sah gak pakai kunut juga gak apa-apa imam itu yang empat terbagi dua kelompok yang dua pakai kunut yang dua tidak pakai kunut yang pakai kunut siapa? Syafi'i sama sama maliki hambali sama Hanafi'i tidak pakai kunut satu ketika imam hambali ditanya imam saya kemarin sholat imamnya pakai kunut saya gak apa yang harus saya lakukan? apa kata imam hambali yang tidak pakai kunut? makmum harus ikut imam kalau imamnya pakai kunut makmumnya harus pakai kunut kalau sekarang kan kagak imamnya Allahumma dinafi man hadait gak mau wafi'na fi man hafait gak amin kan aneh padahal dijamin sama imamnya tahiyat yang paling rame sekarang tahiyat itu modelnya ada empat imam empat semuanya beda imam safi'i asyadu allah ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid yang kedua imam Hanafi asyadu allah ilaha illallah selesai gak bangkit lagi yang ketiga imam hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri tahiyatul mubarakatuh salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah asyadu allah illallah asyadu allah muhammad rasulullah setiap ketemu kalimat Allah towing towing kalau imam maliki beda lagi dari awal sampai akhir goyang gak selesai tahiyatul mubarakatuh salamu alaikum wa rahmatullah tapi ingat yang gerak cuman telunjuknya gak pake kepala akhirnya telunjuknya india kalau gosmirtah pake yang mana saya pake safi'i asyadu allah ilaha illallah kamu mau pake Hanafi illallah boleh pakai hambali boleh begini boleh ya gak boleh begini-begini ini gak boleh gak tahu kamu mikir apa kumis kamu dikerok kumis kamu dikerok saja kalau kumis itu sunahnya dicukur alham satu minal fitro satu motong kuku dua nyukur kumis tiga mencabut bulu ketia empat hitam lima mencukur bulu kemaluan dicukur tapi ingat dicukur sendiri jangan dibawa ke salon nanti kamu ke salon mau ngapain cukur apaan tuh rebonding enggak keribat artinya apa ini ini uangnya datang uangnya datang siapa namanya tadi namanya siapa 200 ribu ya Allah buat berhutang kantin ya Allah aku tahu kamu banyak hutang kelihatan wajahmu kayak kota infat ya sekarang maju lagi saya kemarin diteks sebuah akun instagram katanya menyanyikan lagu padamu negeri itu musrik ini orang aneh katanya bertentangan dengan ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbul alamin nanti saya terangkan sekarang santri putra yang berani menyanyikan lagu padamu negeri 200 ribu ayo mana yang kecil mana yang hafal masa enggak ada yang angkat tangan oh kamu mau maju ayo ayo wah mas oh musim jenikus menyanyikan kamu pilih mana menyanyikan lagu ditinggal rabi apa padamu negeri kalau ditinggal rabi hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randu wetotok romo korane radiwoco solat yodi tinggal solat 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 yawasiyal karo min huwal habibu lati turja syafa atuhu dikuli haulim minal ah walim mukta himin ho ah padamu negeri dari kosmosin oh potangnya keting ayo nanyi kita jumpa nanyi-nanyi yang bareng-bareng ya padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami berjanji padamu negeri padamu negeri padamu negeri padamu negeri padamu negeri padamu negeri si waraga kami amin nyanyinya udah bener dikit tapi falesnya gak apa-apa 200 ribu di rumah punya TV gak punya oh yang kata beliin sudah punya punya HP punya motor punya ah kata beliin kita punya motor punya mobil punya ah kata beliin punya rumah punya ah kata beliin punya istri punya satu punya satu mau nambah lagi gak nah udah cukup satu-satunya beneran satu-satunya mana-mana istrinya yang mana bayu wangi ini tadi bukan namanya siapa neng siapa neng uji iye cacili rapi 200 ribu makasih ya bos kamu naksa sama gosnya ya sorry kalian berdua beda keyakinan kamu yakin mau gosnya yakin gak mau satu lagi saya pengen yang apal undang-undang dasar 400 ribu gak cuman 400 ribu undang-undang dasar 1945 yuk ya pakai ungu jiii warna janda nih aduh janda 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 semakin di depan baik para janda ingatlah bisa jadi cinta pertama memeninggalkan luka tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga iya hidup janda makanya begini warnanya ungu jin siap gerak cukit maju di gini yuk yuk undang-undang dasar 1945 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihabuskan karena tidak sesuai dengan perikmanusiaan dan perikadian dan perjuangan bergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang makuasa dan dengan didorongkan oleh kina luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan melalui kemerdekaan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu menitahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhan dan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nama langkah kamu siapa? Aska Sandi siapa? Aska Sandi Aska Sandi kamu tau gak kenapa aku tanya nama aku mulai kamu? biar besok ketika ada penelaminan aku sudah hafal ini codot codot apa? karena hafal lundang-lundang adiannya ditambai sama Pak Direktur karena hafal lundang-lundang adiannya ditambai sama Pak Direktur Insya Allah kamu dianggap sebagai istri kedua Pak Direktur Sini Pak Direktur kata tempat kata waduh uangku habis deh gimana ini? oh bener aman saya 400 padir berapa? saya 500 wah luar biasa biar gelap 1 juta tak tambah 100 lagi masa kiai viral kalah sama dir kan aku malu sini sini ini coba ditung dulu ditung dulu nanti dulu ditung ditung dulu ditung 1 2 3 4 5 mohon maaf cuma ngitungin saja ya kasih ya dek gitu 1 juta rupiah kamu tau akan keapa sebagai mas kawinnya padir akhirnya adek-adek ada bu direktur bu direktur siap dimadu katanya saya siap dimadu caranya apa bunda asalkan abah mau diracun mati akhirnya adek-adek kita bawa pesan perdamaian ini untuk dunia bahwa santri cinta damai betul selamat hari santri nasional 2019 santri indonesia untuk perdamaian dunia setuju maka pesan gusminta terakhir adek-adek melihat bangsa indonesia ke depan harus optimis kalian tau kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih jauh daripada kaca sepion jawabannya sederhana karena masa sepion bangsa indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh